Berita Persija Persija Jakarta menjadi salah satu klub yang tampil cukup baik di putaran pertama kompetisi Liga 1 musim 2022. Dari 15 pertandingan yang dijalaninya Persija Jakarta mampu meraih 29 poin dan kini bertengger di posisi kelima papan klasemen Liga 1. Dari 15 laga tersebut Persija hanya menelan dua kali kekalahan sisanya lima kali imbang dan delapan kali menang. Persija sudah memainkan 25 nama di putaran pertama Liga 1 2022. Dari jumlah tersebut, terdapat dua sosok yang posisinya belum pernah digantikan, dia adalah keeper Andritani Ardiyasa dan back on race Kudela. Keduanya bermain 15-16 laga atau setara dengan 1.440 menit. Back Persija Jakarta Muhammad Ferrari disebut segera bermain di Liga Ceko namun belum diketahui klub mana. Indikasi itu muncul usai Muhammad Ferrari yang kini masih berkostum Persija Jakarta bergabung dengan agen pemain sepak bola dari Ceko IFM Agency. Dengan bergabung IFM Agency maka besar kemungkinan Muhammad Ferrari segera meninggalkan Persija dan menuju Liga di Eropa. Kabar bergabungnya Muhammad Ferrari dengan IFM disampaikan oleh akun Instagram AdFootball. Menurutnya, Ferrari resmi direkrut oleh IFM Agency, perusahaan agen pemain dari negara Ceko. Bahkan Ferrari jadi pemain Indonesia pertama yang masuk dalam perusahaan agen asal Ceko itu. Wah hilal udah mulai keliatan nih. Peluangnya 85% bakal tembus Liga Ceko, tinggal nunggu waktu aja ini, tulis akun tersebut. Ada harapan semoga pemain lokal Persija atau pemain Indonesia yang lain bisa direkrut perusahaan agen tersebut. Bisa jadi Doni Tripamungkas atau Franky Misa yang juga merupakan pemain muda Persija bisa juga ikut gabung ke agen asal Ceko itu. Jika itu berhasil, maka mereka akan meneruskan estafet yang telah dijalankan oleh Egi Maulana Fikri, Pratama Arhan, Witan Sulaiman atau Asnawi Mangkualam. Khusus Muhammad Ferrari, ia harus benar-benar pilih-pilih klub dan liga jika ingin mendapatkan menit bermain yang banyak. Jangan sampai keluar dari Persija, justru Muhammad Ferrari bergabung dengan klub tip namun tak dapat menit bermain. Sehingga agak susah untuk berkembang dan meningkatkan karir. Banyak Dejakmania yang menduga Muhammad Ferrari akan berkarir di Eropa. Dejakmania Legowo dan malah ikut senang Muhammad Ferrari bakal meninggalkan Persija Jakarta demi berkarir di Eropa. Terima kasih telah menonton!